Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tas Tuti Tuti Kelas Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara-cara membuat peta konsep Seperti sudah disampaikan di video sebelumnya Bahwa peta konsep memiliki salah satu manfaat Yaitu untuk lebih mudah memahami materi pelajaran Agar pembelajaran menjadi lebih bermakna Mengapa demikian? Sebab di dalam sebuah peta konsep dapat ditemukan Sebuah ide utama dan konsep-konsep yang terkait di dalamnya Yuk kita mulai belajar membuatnya Dengan menggunakan langkah yang mudah dan praktis Untuk pemula, tutorial ini pasti akan sangat membantu Langkah pertama, baca materi yang akan dibuat peta konsepnya Contoh, materi tentang COVID-19 Langkah kedua, carilah ide pokok Yang selanjutnya akan disebut dengan superordinat Berikan underline pada superordinat tersebut Pada materi ini, superordinat yang dipilih adalah C19 Langkah ketiga, pilihlah konsep-konsep yang terkait Lalu berikan underline pada setiap konsep yang dipilih tersebut Yang selanjutnya akan dinamakan dengan koordinat Pada materi tentang COVID-19 ini Yang dapat menjadi koordinat Misalnya, gejala-gejala Vaksin Mencuci tangan Menggunakan masker Demam Batuk Sesak nafas Dan lain sebagainya Seperti yang terlihat Pada video ini Langkah keempat, berikan nomor konsep pada setiap konsep yang sudah dipilih Untuk nomor satu, akan diduduki oleh superordinat Nomor dua dan seterusnya, akan diduduki oleh koordinat Dan nomor terakhir, akan diduduki oleh contoh-contoh Yang disebut dengan subordinat Langkah kelima, tuangkan konsep-konsep yang sudah diberi nomor tersebut Pada selembar kertas secara berurut Dari nomor satu, sampai dengan nomor terakhir Dari atas ke bawah Kecuali konsep-konsep yang satu segmen Diletakkan sejajar Langkah keenam, berikan garis penghubung antara dua konsep yang berbeda Langkah ketujuh, berikan kata penghubung pada setiap garis penghubung Agar hubungan dua konsep tersebut memiliki makna Pilihlah kata penghubung Misalnya, seperti Antara lain Pada Oleh Memiliki Menggunakan Memerlukan Dan contoh Langkah terakhir, yaitu langkah ke delapan Carilah hubungan konsep menyilang Di antara dua konsep yang berbeda segmen Begitulah peta konsep dibuat dengan langkah-langkah yang mudah dan praktis Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk comment, like, share, dan subscribe Dan juga Tunggu di belakang Jika Anda tidak ingin menangkan konten saya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.